Aksi pencurian mobil di sebuah perubahan di Makassar terekam kamera pengintai atau CCTV. Dari rekaman CCTV, tampak kedua pelaku mengawasi lokasi sebelum melakukan pencurian. Seorang pelaku lalu merusak kaca pintu mobil dengan memecahkannya. Pelaku lalu masuk ke dalam mobil untuk mengambil barang berharga di dalam mobil. Dan pelaku lainnya mengawasi dari warga sekitar. Tidak menemukan barang berharga, pelaku juga gagal mencuri mobil. Keduanya berhasil membuka kap mesin dan mencuri aki mobil. Lalu pelaku pergi dengan mobil yang peratnya sudah ditutup. Polisi yang mendapat laporan pencurian langsung melakukan identifikasi. Pemilik mobil sendiri mengaku sudah tiga kali menjadi korban pencurian. Sebelumnya, sepeda milik korban dibawa kabur pencuri.